Ya saya ulangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Salam sejahtera kita mulai aja ya ya ini ada udah lebih dari lima puluhan orang Oke ntar saya share dulu ya materi topik malam ini adalah security operation center security defense kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya mengenai cyber security monitoring services essentials sementara ini kamera mungkin saya off kan dulu ya mungkin teman-teman yang lain kameranya bisa dimatiin dulu ya supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain nah oke udah ya kalau mau cat silahkan nggak apa-apa ya jadi topik malam ini adalah topik malam ini untuk sharing session kali ini ini adalah yang kelima kalau salah ya keempat atau kelima lupa saya security operation center security defense ada yang baru nggak disini ya Halo teman-teman ada yang baru nggak nih ada yang baru ikut nggak coba Halo Pak saya Nanda Biuka saya baru ikut ya baru ikut ya yang lain ada yang baru ikut ya ada beberapa yang baru ikut saya lihat ya yang lain kayaknya sudah regular disini ya Oke jadi sebelum kita mulai mungkin bagi yang belum kenal saya ini saya Semi Yulianto malam ini saya ingin sharing juga tentang pengalaman saya di SOC security operation center ya kebetulan kalau bicara mengenai materi dan pengalaman ya udah cukup umur lah untuk pengalaman ya sekarang makanya masanya buat saya untuk memberikan sedekah ilmu ke teman-teman ya mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya bagi semua amin ya Rabbil Alamin ya itu emailnya saya itu juga saya ada WhatsApp ada telegram dan saya ada YouTube silahkan kalau pingin lihat-lihat YouTube saya ya itu aja sih ya dari ini ya kalau dari saya untuk istilahnya perkenalan ya kita mulai dengan ini dulu ya emak saya off kan dulu ya ini ya ini dulu ya sementara supaya tidak mengganggu ya nanti baru ada sesi tanya-jawab biar saya unmute lagi Oke agenda kita malam ini lumayan panjang ya jadi pertama ada SOC building blocks ya SOC building block ada SOC organization ada compatible tech aid detection SOC CMM ada duties and training needs ada SOC and blue team tools ada blue team toolkit ada advanced persistent threat ada cyber kill chain ada the diamond model ya sorry ini saya ganti sebentar ya ini diamond model of intuition kemudian ada micro attack framework and labs for security cyber security analyst ya oke nah kalau kita lihat dari SOC building block ya kalau kita bicara mengenai SOC building block sama dengan information security atau cyber security ya building blocknya terdiri atas adanya people kemudian adanya proses kemudian adanya teknologi ya nah people ini mesti dikasih training jadi ada formal training ada on the job experience ada vendor specific training ada internal training nah kemudian dari sisi prosesnya kita ngikutin mulai dari proses yang berhubungan dengan incident response misalnya preparation, identification, containment, eradication, recovery, dan lesson learn nah sedangkan di teknologi ada banyak teknologi yang harus maksudnya tools yang harus kita pahamin ya teknologi dan tools ya endpoint, misalnya endpoint detection response, netflow, network monitoring, threat intelligence, forensics, dan incident detection or management nah ini ya jadi kalau kita punya jadi kalau kita cerita mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh SOC nah SOC membutuhkan people, process, dan teknologi ya jadi kalaupun kita teknologi hanya ada ada CM ya ada security information and event management seperti ada Splunk, ArcSight, dan beberapa yang lain ini tuh kurang ya karena harus ada orang yang di belakang layar yang yang mengoperasikan yang ada harus ada brainware ya jadi ada orangnya gitu ya tetap orang-orangnya juga dikasih training ya masalah teknologi gampang ya tinggal kita kita bisa ikut vendor specific training atau on the job experience untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan ya skill setnya nah ini SOC organization nah ini saya boleh buka semacam tanya jawab ya disini karena mungkin saya akan bahas dulu nih ya SOC organization itu terdiri atas minimal ada tiga layer ya three level ya three level jadi ada termasuk SOC manager jadi ada first level itu disebut dengan tier 1 atau L1 ya dikenal dengan nama front lines atau front liners ya ini mereka adalah alert analyst yang kerjaannya ya tiap hari ya melakukan analisa terhadap alert kemudian ada tier 2 disebut dengan layer 2 ya ini adalah mereka ini adalah incident responder ya ini first level ini adalah second level nah kemudian untuk third level level 3 disebut dengan SMP or hunter hunter ini macam-macam ada hunter yang bekerja untuk yang berhubungan dengan threat intel ada malware reverse engineering ada endpoint ada ya macam-macam ya jadi ada first level second level and third level nah di tengah-tengah itu ada SOC manager ya yang nantinya bertugas untuk menanganin people processes dan teknologinya ya kebanyakan day-to-day juga ikut ya tapi lebih ke management dari sisi people-nya shifting dan sebagainya nah sekarang mungkin setelah Anda tahu SOC organization ya kita lihat kita akan masuk ke jadi level one level two level three atau first level second level third level masing-masing punya kemampuan berbeda ya ya oke nah kemudian setelah Anda paham tentang SOC organization kita masuk ke compatible tech aid detection ya ini adalah berhubungan dengan teknologi ya dimana teknologi itu membantu kita untuk melakukan analisa terhadap misalnya network traffic network flow system logs and point data threat intelligence feeds security events and identity and access identity and access sorry identity and asset contact konteks ya nah mereka ini adalah tool-tool atau teknologi aid detection tools yang nantinya memfeeding security monitoring system atau misalnya lebih dikenal dengan nama SIM cm ya security information and event management kemudian kita lihat dari sisi feasibility by centralizing these various sources of data into security monitoring system the SOC gains actionable insight into possible anomalies indicative of threat activity kemudian ada analysis security operation analyst can analyze data from various sources and further interrogate and triage devices of interest to scope of an incident ya jadi kita bisa melakukan analisis dan melihat feasibility nya dari berbagai sumber kemudian dari hasil analisis ini kita juga bisa melakukan action based on findings automated and manual intervention can be made to include patching viral modification system quarantine or reimage and even credential revocation ini yang berhubungan dengan teknologinya nah kemudian juga seperti tadi saya sampaikan disini kan SOC itu terdiri komponen utamanya adalah people process dan teknologi termasuk juga nanti ada services yang kita bisa tawarkan ya dari sisi bisnis juga mesti ditinjau ya jadi ada yang namanya SOC CMM CMM itu kepanjangan dari capability maturity model ya dimana aspek-aspek yang ditinjau disini adalah mulai dari bisnis ya ada domain bisnisnya rupa misalnya business drivers charter privacy customers governance employees people management training and education ya itu berhubungan dengan people kemudian ada proses yang berhubungan dengan sorry people berhubungan dengan roles and hierarchy knowledge management kemudian untuk proses kemudian kita ada SOC management ada operation and facilities ada reporting ada use case management community technology kita ada SIEM security information and event management kemudian kita ada IDPS security analytics automation and orchestration sedangkan services yang bisa ditawarkan dengan menggunakan security operation center ini banyak mulai dari apa ntar saya lihat disini mulai dari security monitoring security incident management security analysis threat intelligence threat hunting vulnerability management dan log management nah nantinya SOC ini bisa diukur maturity levelnya ya dari berbagai apa aspek seperti mulai dari sisi domain business people process technology dan services ya alhamdulillah kayaknya kayak hari ini remain lame juga ya kalau kita lihat disini nggak perlu absensi lah ya ini karena kan ini kan apa umum ya jadi nggak perlu pakai absensi segala oke nah next kita lihat tadi kan ada tier satu ya tier satu ini sebut dengan alert analyst atau di SOC itu namanya SOC level one dutiesnya ya beberapa nih ya kita bisa lihat continuously monitor alert queue triage security alert ya ya om triage itu lebih ke arah melakukan klasifikasi dan apa apa klasifikasi dan melakukan evaluasi terhadap alert yang ada ya kemudian melakukan prioritasis up memprioritasisasikan alert dan kemudian melakukan eskalasi jika diperlukan itu ya ada triage monitor health of security sensors and endpoint collect data and context necessary to initiate tier two work nah ini juga jadi kalau ada yang nanya mungkin Pak training apa aja nih yang kira-kira diperlukan untuk tier satu alert analis atau SOC L1 ini ya required trainingnya tentang training tentang alert triage procedures intrusion detection network security information and event management cm and host-based investigative training kemudian ada tools specific training misalnya tentang Splunk tentang QRadar SOC radar maybe carbon black EDR dan sebagainya jadi banyak training-training yang memang dibutuhkan ya termasuk jika wazoo open 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 vast sorry open vast pula namanya apa-apa tuh alien volt ya nah kemudian sertifikasinya ya optional ya jadi ini sebenarnya yang diperlukan justru pengalaman kerjanya bukan masalah sertifikasi certification could include CompTIA security plus SSCP Siza plus pentest ya ada lagi yang lain sih misalnya ethical hacking dan sebagainya tapi saya nggak masukkan karena sedikit dipersingkatlah maksudnya jangan terlalu banyak pusing juga ya banyak-banyak sertifikasi ya nah kemudian jadi fokusnya di alert ya monitoring alert responding to an alert ya seperti itu ya nah kemudian untuk tier 2 ya oke tier 2 itu disebut dengan incident responder ya SOC L2 perform deep-dive incident analysis by correlating data from various sources ya saya mungkin turn off ya 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 jadi incident responder atau disebut dengan SOC L2 perform ya duties nya perform deep-dive incident analysis by correlating data from various sources determine if a critical system or data set has been impacted advises on remediation provide support for new analytics method for detecting threats ya kemudian record training nya advanced network forensic host-based forensic incident response procedures block reviews basic malware assessment network forensic and threat intelligence ya kemudian sedikitasi ya could include CompTIA security plus SSCP Siza plus and even like pen test ya pen test plus tidak tertutup kemungkinan untuk training yang lain bisa untuk EasyCounsel ya karena saya udah nggak pegang jadi counselor jadi saya nggak terlalu ini lagi ya EasyCounsel CEH atau Certified Hacking Forensic Investigators CHFI kemudian CND jadi CNB CEH mungkin CHFI itu bisa masuk untuk forensik ya begitu nah kemudian untuk jadi tier 2 ini fokusnya ke deep-dive incident analysis ya dengan menggunakan data correlation nah untuk tier 3 subject matter expert yang disebut dengan subject matter expert or hunter ini disebut dengan SOC L3 ya duties possesses in-depth knowledge on network and point right intelligent forensic and malware reverse uh engineering ya uh as well as the functioning of specific uh ini harusnya reverse ya sorry ini saya peribu ya reverse engineering uh as well as the uh as the functioning of specific application or underlying IT infrastructure acts acts as an incident hunter not waiting for a skeleton incident closely involved in developing tuning and implementing threat detection analysis nah ini fokusnya disitu ya nah nah kemudian untuk uh advanced training uh required training nya ada advanced training and anomaly detection tool specific training for data aggregation and analysis and threat intelligence education can include uh uh comtia security plus sstp size of plus pentest plus and casp nah kalau untuk SOC manager agak tinggi ya managers resources ini dutiesnya adalah managers resources to include personal budget personal budget ship scheduling and technology strategy to meet SLAs communicates with management serve as organizational point person for business critical incidents provide overall detection for the SOC and input to the overall security strategy ya untuk ininya untuk SOC manager ya nah required training nya ada project management incident response management training general people management skills certification include comtia security plus sstp ss sisa 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 sism or even like cgit something like that ya ini ya jadi masing-masing tier itu butuh training-training yang tertentu dan sesuai dengan duties nya oke 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 sebentar saya apikan dulu mumpung ingat oke oke kita sambung dulu ke next nya adalah nah ini contoh sederhana dari L1 daily analysis overview yang mulai dari alarm triage review use severity based processor model investigation follow up document and escalate as needed prepare situational awareness update ya kemudian nanti ada supporting data itu CMDB asset inventory dan sebagainya ya ini adalah contoh sederhana dari daily analysis overview ya mereka juga bisa menggunakan threat intelligent data to review recent activity or hunting ya nah ini L1 juga alarm triage overview melakukan review prioritize alarms triage and classify kemudian cek likely true or false ya if true positive then you just get an act on the alarm process escalate rule out after research kalau no itu masuk ke classify and mark as resolve ya oke ntar ini kayaknya grafiknya juga nggak agak agak lari oke oke nah kemarin kemudian kita lanjut ke setelah kita ini ini kerjaan L1 ya L1 L2 ini bisa daily analysis of review ini L1 L2 ini bisa daily analysis of review ini L1 L2 ini bisa di juga ada karena ada threat intelligence and threat hunting ini alarm triage overview ini untuk L1 ya nah kemudian kita lihat ada shock and blue team tools ya ini sebenarnya ada beberapa yang kita bisa gunakan ya kalau anda ingin kalau anda ingin kerja di sebagai SOC analis ya shock analis atau blue team anda harus kenal dengan beberapa tools ini seperti misalnya ada honeypots ya sandboxes seperti virtualisasi ya incident response log management and analysis adversary emulation ya emulasi terhadap attack ya ada CM ya boleh itu Splunk boleh itu keyradar boleh itu OSIM alien world OSIM ada endpoint detection response ya macam-macam ini ada dari semantek dari carbon black kemudian network security monitoring tools ya seperti misalnya anda bisa menggunakan wazuk ya itu free juga ya dan network defense ya oke nah ini nanti anda bisa lihat di httpsecuritytrails.com blog blue team tools nah selain blue team tools kita juga ada blue team toolkit yang nantinya paling sering digunakan di SOC dan digunakan oleh SOC analis ya terutama L2 dan L3 ya bisa contoh ping ipconfig tracert nslookup netstat patty ya patty rally psr ya patping dan seterusnya banyak sekali termasuk nasus openvast nxpose nmap wireshark tshark ethercap bettercap ya kemudian ada metaspite framework OSAC kali linux insider ya dan beberapa yang lain ini tidak terbatas disini ya kemudian untuk ke ini anda bisa menggunakan oh ya saya boleh tambah sebentar nih ada yang namanya tadi idr hunt yang juga bisa digunakan ya ini juga bisa gunakan tool namanya idr hunt jadi toolkit yang ini tidak terbatas ya dengan apa yang ada ya boleh ditambah nah kemudian sedikit kita bahas mengenai advanced persistent ya advanced persistent threat ini sebenarnya adalah satu adversary atau petak yang berhubungan dengan in exfiltration jadi bagaimana kita lihat sebenarnya teknik yang digunakan tuh sama dengan yang digunakan oleh hacker biasa tapi ada beberapa objektif yang berbeda ya pertama dia akan define target kemudian find and organize accomplices kemudian build or acquire tools kemudian melakukan research target infrastructure of employees task for detection deployment initial intrusions outbound connection initiated expand access and obtain credentials strengthen food hold exfiltrate data ini exfiltrate data ini yang sebenarnya fokus utamanya ya kemudian melakukan yang namanya covering tracks and remain undetected nah jadikan persistent itu kan dia menetap threat itu kan threat ya advance itu dia menggunakan beberapa teknik bisa berbagai bahwa bahkan mereka menggunakan yang namanya Zero day expectation ya seperti itulah kira-kira nah APT ini merupakan salah satu bentuk threat yang paling disegani ya banyak juga APT group yang ada di dunia ya Anda bisa lihat-lihat karena mereka biasanya menggunakan berbagai teknik seperti misalnya Zero day Zero day mereka cari Zero day variabilities melakukan eksploitasi terhadap Zero day variabilities kemudian nanti melakukan apa apa penyerangan dengan menggunakan berbagai tools seperti misalnya malware ransomware dan sebagainya selain itu juga ada kita bahas sedikit pernah dengar yang namanya cyber kill chain coba angkat tangan yang sudah ada sudah pernah dengar ya Wishan aja ya tahu yang namanya cyber kill chain nah cyber kill chain ini sebenarnya adalah satu model yang diawali oleh Lockheed Martin cyber kill chain yang sebenarnya digunakan oleh banyak attacker untuk melakukan attack ya dia akan melakukan yang namanya recon atau reconnaissance ya reconnaissance mendapatkan informasi atau information gathering kemudian menjalankan yang namanya weaponization ya misalnya membuat apa exploit atau backdoor ya kemudian melakukan delivery terhadap apa exploit atau backdoor tadi atau bahkan pilot tertentu telah pilot itu dari delivery dengan menggunakan misalnya email dan sebagainya baru melakukan expectation ekspetasi menjalankan pilot yang tadi untuk mengekspetasi target tertentu kemudian melakukan instalasi terhadap malware dan sebagainya kemudian menginitiate command and control supaya nanti malwrenya bisa komunikasi melalui command and control nah kemudian sebenarnya objektif akhirnya adalah objektif akhirnya adalah ekspiltration apa yang maksud dengan ekspiltration ekspiltration adalah teknik yang digunakan oleh si APT ya advance persistent threat untuk mengambil data dari satu organisasi tertentu makanya dia biasanya ini menggunakan teknik ini ya advance persistent karena dia harus menetap sampai kadang-kadang APT ini kita tidak tidak apa tidak kita tidak terdeteksi karena mereka bisa berada di satu sistem itu tanpa ketahuan makanya kita melakukan yang namanya threat hunting ya secara proaktif melakukan threat hunting dengan asuk mengasumsikan membuat hipotesis yang menyebutkan bahwa kita ini udah diserang jadi harus melakukan analisa terhadap apa istilahnya potensi indicator of compromise ya ekspiltration itu adalah satu teknik untuk mengekspiltrate atau mengambil data dan me apa istilahnya mengirimkan data keluar dari organisasi yang tersangkutan ya oke nah pernah dengar yang namanya the diamond model of intrusion siapa yang pernah angkat tangan siapa yang pernah tahu yang namanya diamond model of intrusion belum ya belum semua belum nih ya ini adalah model yang menggabar menggabarkan bagaimana intrusion itu bisa berjalan. Ada yang namanya cyber threat actor profiling, ada investigation, yang dimulai dari who, what, how, why, dan balik lagi ke who-nya. Jadi who-nya adalah adversary, kemudian what infrastructure, capabilities, and motivation. Jadi the diamond model intrusion ini menggabarkan bagaimana intrusi itu atau intrusion itu bisa berlangsung. Kita coba, sebentar, saya coba cek ulang. Ini sebenarnya intrusion analysis. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Karena tadi saya, kebetulan saya ngambil ini ya, bentar. Nah ini yang paling terkenal sih sebenarnya. Bentar, kayaknya saya salah ngambil gambar. Saya perbaiki sebentar ya, slide-nya ya. Sebentar ya, teman-teman ya. ada yang salah ini saya ambil, saya tanya ini sebentar ya. Maaf ya, ini ada kesalahan sedikit. Oke. Oke, sorry ya, teman-teman ini ada kesalahan sedikit. Nah, harusnya kayak gini gambarnya ya. Nah ini, the diamond model of intrusion analysis. Jadi kalau Anda lihat ini, diamond model of intrusion analysis. Ini sebenarnya berhubungan dengan threat intelligence juga ya. Ini berhubungan dengan threat intelligence. Jadi, kalau Anda lihat dari ini ya, gambarnya ini ya. Threat intelligence diamond model of intrusion analysis ya. Sebentar. Ya, sorry. Ini agak sedikit berbeda. Nah, menurut informasi di sini, dikatakan bahwa ini adalah model ya. Jadi model, namanya the diamond model for intrusion analysis. Answer the question of providing intel and move defenders toward the bigger picture of strategic mitigation. Significant amount of limelight must be given to delicate simple but powerful model for intrusion analysis. Jadi, ya, ini ada beberapa yang gini kan. Mulai dari meta-structure-nya, ada methodology. Anda bisa baca-baca ya. Tentang diamond model for intrusion. Nanti, saya perbaiki sedikit. Ini contoh sederhana mulai dari victim discover malware. Ini masuk dari victim ke capability. Kemudian, dua, malware contains C2 domain. Kemudian, tiga, C2 domain, CNC, or command and control. C2 domain resolve the C2 IP address. And then, kemudian ada viral logs refill for the victim contacting C2 IP address. And finally, kelihatan di sini, nomor lima, IP address ownership details refill adversary. Ini sangat berguna ya, untuk the diamond model for intrusion analysis. untuk menampilkan bagaimana kita bisa melakukan B3 hasil juga. Tolong baca-baca juga. Selain itu, Anda, kalau mau kerja sebagai SOC analis, mau dia L1, L2, atau L3, Anda harus paham yang namanya Mitra Attack Framework. Nah, Mitra Attack Framework ini juga berhubungan dengan ini ya, yang namanya, apa namanya tuh, tactics, techniques, and procedures. Anda bisa masuk ke Mitra, dan Anda ketik aja Mitra Attack Framework, nanti akan dijelaskan. Itu banyak ini ya, mulai dari enterprise ada, untuk mobile bisa. Ini contohnya, mulai dari spearfishing, kemudian ada spearfishing, mulai dari initial access, ada execution, ada persistent, privileges creation, sampai ke command and control. Ini bisa dilihat ya, mulai dari yang kuning-kuning sama yang hijau. Masuk aja ke website-nya nanti. Nah, ini contoh sederhana yang saya ambil dari Carbon Black EDR. Carbon Black EDR ini bisa menggambarkan proses dari Mitra Attack. Mulai dari Mitra T, teknik 1057, proses discovery, Mitra T1055, proses injection, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari Carbon Black Embedded Mitra Technique ID Tagging. Selain itu, untuk mendukung, biasanya kalau kita belajar security analyst, contohnya ada modul di Komtia namanya Caisa Plus. Caisa Plus itu, Caisa Plus atau Cybersecurity Analyst Plus itu, dia ada beberapa lab yang bisa kita gunakan. Jadi, kalau Anda tidak punya PC yang canggih, bisa menjalankan lab-nya. Misalnya, contoh Anda tidak punya PC yang kuat, powerful untuk menjalankan lab, Anda bisa membeli lab dari Komtia. Ini isi lab-nya macam-macam. Mulai dari analyzing output from network security monitoring tool, from security appliance log, endpoint security monitoring tools, analyzing email header, dan sebagainya. Saya kasih demo sedikit tentang tool-nya. Ini lab-nya namanya Search Master Lab for Caisa. Saya login dulu sebentar. Ini adalah namanya Komtia Lab for Cybersecurity Analyst. Jadi, kalau teman-teman merasa, saya punya laptop atau komputer tidak powerful untuk menjalankan lab atau men-setup lab di rumah, Anda bisa beli Komtia Lab for Cybersecurity Analyst yang nantinya Anda bisa belajar banyak tentang monitoring, detecting, responding to security incident, dan sebagainya. Lab ini berlaku 12 bulan dan bisa dijalankan kapan saja. Anda cuma butuh browser. mau pakai Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, dan beberapa yang lain. Ini contoh sederhana dari lab-nya. Kalau Anda lihat, ini modulnya banyak sekali. Ada Discovering Lab Environment, Analyzing Output from Security Monitoring Tool, Analyzing Output from Security Appliance Log, dan beberapa yang lain. Jadi, banyak sekali ini. Kalau dihitung-hitung, lebih dari total 10 jam 35 menit. Oke, saya akan ambil contoh sederhana dari Analyzing Output from Network Security Monitoring Tool. Ini adalah lab-nya. Ini dia akan begitu di-launching, kita akan nunggu sebentar, launching lab. Kita cukup perlu web browser saja. Kira-kira satu menitan. 50 detik. 50 detik. 50 detik. Mas Fawas tadi nanya. Kalau tidak bilang, mirip lab C, ya betul. Mirip lab C, CH. Ini karena penyedianya sama dari labs on demand. Yang dikasih sama Farun itu sama, mas Agus. Ini adalah contohnya, misalnya di sini dibilang exam objective coverage. Kemudian kita bisa lihat resources di sini, kebetulan cuma satu. Kemudian untuk login, kita tinggal klik saja, next open or capture file. Nah, kemudian untuk login, kita tinggal klik saja, control alternate delete, atau kita klik di sini. Lalu pilih control alternate delete. Kemudian kita tinggal copy saja passwordnya. Langsung klik next. Kalau trial 30 hari sebenarnya sih lumayan cukup untuk mengeksplorasi labs-nya. Tapi kalau kita beli, tidak mahal sih, sekitar 300-400an ribu untuk satu tahun pemakaian. Kita bisa pindah resources dengan mengklik ini. Dan kita mengikuti instruction saja di sini. Misalnya dia bilang, sudah login, use desktop shortcut to launch workshop. Kita buka saja di sini, like files. Kemudian kita disuruh melakukan analisa terhadap PCAPS. Kemudian analisa TICAP number one. Kita double klik saja. Kemudian kita dibilang observe the three wire shock panel. Ada tiga, top pane, contain list of each frame. Kemudian bottom pane, display hexadecimal. Kemudian middle pane, yang di tengah-tengah ini. Provide a field-by-field interpretation of everything that with the bottom window display. Kemudian coba, still looking at packet one. Ini kita bilang oke. Still looking at packet one, what is the source and destination? Kalau untuk source destination, kita bisa lihat di sini. Sourcenya 10, 39, 52. Kemudian ditanya, what is the source and destination IP address of this packet? Misalnya kita bilang di sini, 10, 39, 56. Kita bisa klik view model answer. And destination is 10, 39, 52. Kemudian kita bisa masuk ke transmission control protocol. Kita tinggal di sini, expand saja. Kemudian what is the destination port? Di sini 4, 4, 3. Kita lihat. Oh benar, 4, 3. Kemudian what is the flag set for the packet? Kita lihat flag-nya adalah sync. Oke, dan kita tinggal next saja. Nah ini ilmu tentang melakukan analisa dengan menggunakan wireshark ini penting. Kemudian dibilang ini analyze the capture file to find the text. From menu analyze expert information. Kemudian masuk saja analyze. Kemudian expert information. Kita bisa lihat di sini warning. Ada chat. Ada chat lagi. That's okay. Click close to close. Kemudian from the menu statistics, select statistics, protocol hierarchy. Statistics. Protocol hierarchy. Kita bisa lihat. Jadi ilmu tentang analisa yang berhubungan dengan PCAP, traffic. Karena wireshark ini sendiri adalah protocol analyzer. Jadi diajarin dari awal. Kemudian kita bisa lihat juga statistics, capture, capture file properties. Kita tinggal klik saja. Kemudian close the capture file. Oke, from the menu statistics, conversation. Statistics, conversation. Percakapan. Nah ini kelihatan ya. Sourcenya apa? IP addressnya. IP version 4. Dan buka pen line. Ini kita bisa close. Kita bisa lihat conversation dan beberapa pen line. TUMBEN malam ini banyak yang mau join. Tapi udah. Tapi malam ini kayaknya banyak yang mau join. Tapi saya bilang ya udah kapasitas 100 orang aja. Soalnya kita beli upgrade sampai 500 orang. Malah yang datang nggak sampai. Banyak ya. Sayang juga. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ngobrol. Saya kasih akses. Silakan. Jadi ceritanya kita bisa. Jadi sampai kita selesai semua. Dan enaknya ini kita bisa. Saya kotakan udah selesai. Saya skip aja. Nah ini kita bisa simpan. Klik aja di sini. Kemudian kita bisa save. Nah ini kita save aja my luck. Jadi kita bisa lanjutkan. Maksimal nih 7 hari. Oke. Itu kira-kira. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau ITTPS ya ngobrol aja Pak. Kalau ITTPS tetap nggak bisa. Kalau lewat ISAC. ITTPS kan udah encrypted. Saisa atau CIA. CIA itu kan certified incident handler. Beda ya. Beda ininya. Beda. Beda fokus. Kalau Saisa itu dia lebih ke incident handling, digital forensic, forensic, digital forensic, internal handling, dan SOC juga. Dia campur sih sebenarnya. Beli lab-nya boleh pakai Paypal. Boleh. Kalau mau beli lewat saya juga boleh. Karena kalau beli lewat saya dapat 20% diskon. Lumayan. Untuk tuning rules di CM, apakah jobs dari L3? Ya, benar. Ini untuk L3 itu tuning untuk keininnya juga sebenarnya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab dari L3. Mas Benda ya. Bentar ko ya. Mas Bentar ko ya. Lewat saya, pokoknya kalau Anda masuk ke store ya sebentar ya. Saya cek dulu ya. Berapa harganya ya. Bentar dulu. Kalau mau beli lab-nya, bentar saya cek dulu ya. VIA saya itu dapat berapa. Saya kasih harga, enggak ngambil untung lah. Ini harga, ini istilahnya harga distributor. Bentar ya. Ini agak sedikit lelet. Ini agak lelet ya, store kompi ya. Seingat saya itu sekitar, ya nanti mungkin bisa chatting di ini aja ya. Soalnya ini kayaknya lelet banget, enggak tahu nih. Kayaknya ada masalah sama store-nya nih. Sekitar 59 dolaran kalau enggak salah saya. Untuk L1 jadi L2 tergantung ya. Kalau memang Anda punya skill untuk L2, boleh. Ini banyak pertanyaan nih. Pusing juga saya nih. Nanti mungkin kita bisa diskusi di telegram group juga. APT bisa digunakan, UTM bisa. Sebentar, saya lihat lagi. Teman-teman yang lain, kalau mau ngobrol bisa ya. Unmute. Ini kayaknya enggak ada suara nih. Kemana nih? Oke. Halo. Coba salah satu ngomong dong, soalnya saya enggak ada kedengaran nih. Malem, Pak. Coba deh. MS Pak, coba bantu Mas Ahmad Rauf yang bertanya. Bila L1 mengerjakan peran L2, kalau mendesak sih sebenarnya bisa-bisa aja. Ada masalah yang jadi masalah. Ada masalah yang jadi masalah, apakah kedepannya Anda diakui jadi L2, itu kita mengerjakan masing-masing dapur perusahaan itu. Betul. Betul, betul. 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 Kalau Anda digaji jadi L2, boleh tuh. Kalau L1 ngerjain L2, kesian juga tuh emas MS ya. Itu pangkat jenderal gaji kopral, Pak. Iya, betul. Pangkat jenderal gaji kopral. Oh iya, benar ya. Pangkatnya tinggi, tapi gajinya rendah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di SOC sendiri, kita sangat-sangat tergantung dengan teknologi untuk deteksi. Tapi jangan lupa, disitulah tugas L1, L2, L3 untuk melakukan deep dive analisis atau in-depth analisis. Eh, sorry, khususnya L2, L2, dan L3. Kalau L1 mah untuk analisa alert aja sih sebenarnya. Terus langs, saya sendiri di tempat saya kebetulan kita masih cari orang ya. Kita nyari orang untuk L2. Jadi teman-teman kalau pengen ngelamar, silakan ke email saya ya. Email saya itu yang tadi. Saya tulis aja di sini, di chat room ya. Silakan Anda kirim. Tapi kalau bisa, harus ada pengalaman ya. Requirement-nya apa aja itu, Pak? Lihat aja di L2 requirements yang pada umumnya. Tadi, ya ini jadi minimal yang tadi saya tampilkan itu L2 kan kerjaannya seperti ini. Kita balik lagi ke L2 ya. Kita balik lagi ke L2 di sini. Kita balik lagi ke L2 di sini ya. Kalau saya tampilkan ininya, ada lagi. Sebentar, saya akan share yang tadi saya udah bikin. Mas Pundarko, ikut ya ini ya? Mas Pundarko, ada ikut ya? Halo, Mas. Halo, Mas. Hadir, Om. Hadir. Hadir, hadir. Ya, Om. Bentar. Nah, ini. Mas Pundarko, L3 atau L2? Saya dulu macam-macam sih, Om. Jadi mulai L1 pernah, terus di analis, terus sama pembuatan rus itu juga pernah sih. Pembuatan apa? Iya, terus, terus. Oh, oke. Waktu megang arsik, om. Oh, oksite ya? Iya. Oke, ini saya tunjukin ya kalau L2 yang kita butuhkan seperti ini, kira-kira. Duties and responsibilities. Handle escalated alarms, in-depth analysis of alert with a determination whether to forward or not to tier 3. Review the inventory of daily event types received by day-to-day. Looking for patterns that may indicate a security issue, take a short-term view of event patterns in support of alerts. A higher degree of alarm awareness, support incident management data request, tendency to specialize for certain alarm types, systems, or areas of business. Perform data feed monitoring and basic system daily checks, synthesize vulnerability data, and perform daily of weekly threat hunting. Berarti kalau yang mau lompat dari dunia non-cyber ke dunia cyber, belum ya, Pak? Oh, nggak bisa langsung ke sini. Kalau mau itu lompat bisa mulai dari layer 1 dulu. Layar 1-nya, requirement-nya apa? Ini? Oh, itu lagi. Kelihatan, kan? Kelihatan. Mungkin ditambahin itu, Pak, sertifikat kalau yang buat non- itu, Pak. Kebetulan kalau untuk sertifikasi di tempat saya itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi sih di tempat saya. Nah, berita bagus. Lebih enak sertifikasi produk ya, Pak? Tidak, tidak. Jadi tidak harus. Jadi kalau yang penting ada pengalamannya, terutama L2, L2 itu harus ada pengalaman. Kita butuh dua orang. Jadi kalau bisa, ada teman-teman yang mau itu, silakan ya. Yang satu berarti belum ada nih, Pak? Satu kebetulan belum. Yang dibutuhkan kebetulan L2. Kita butuh dua orang. Mungkin sementara ini Anda bisa belajar pilih pakai remap yang tadi. Yang tadi bisa belajar. Anda bisa beli. Karena trial-nya enggak semua orang dikasih. Ini kalau beli, itu bisa dipakai satu tahun. Lumayan nih, Mas. Belajarnya banyak nih. Kita coba lihat aja materinya seperti apa. Analysing output, security appliance, email header, team agent and collectors. Lengkap nih. Total ada 10 jam lebih. Sekitar 300-an. Oh ya, tadi saya lagi nyari ini ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Tadi tanya lab kan ya? Lab itu... Sebentar. Sebentar. Sebentar ya, saya lagi cek ininya. Set master untuk lab. Chaisa lab itu harganya... Ini udah harga kami ya. 100... Eh, sorry. Saya mesti login dulu. Entar. Ini mana nih? Hmm, training, cyber security. Harga di kami itu... Cuma ada biaya ya... 5 dolar. 5 dolar untuk admin fee. Sebentar, saya lihat ya. 44 dolar, Mas. Halo? Ya, lab ini harganya 44 dolar. Halo? Teman-teman? Ya, kalau mau beli, 44 dolar. Berlaku setahun. Bisa kongsian lah. Gantian makanya. Pak, Pak tanya, Pak. Itu kan ada durasi jam itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya durasi apa? Oh, ini total jamnya. Completionnya, pokoknya. Maksudnya durasi komplit semuanya. Kan perlindungan per lab kan ada 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 40 menit. Digabung itu total 10 jam, 35 menit. Oh, tapi kalau kita mau ulang-ulang bisa ya, Pak ya? Bisa dong. Ini kan Anda dapat waktu 1 tahun. Satu tahun, ya. Nah, jadi maksudnya begini. Kenapa saya sarankan lab ini? Pertama, Anda tinggal bayar misalnya 300an ribu. Tadi 44 ya. 44 uang kita sekarang berapa sih? Kalau di dolar, berapa ya? Upload USB. 600an ribu, Pak. 600 ribuan. Nah, 600 ribuan. Nah, 625 ribu ini Anda nggak perlu set apa-apa-apa. Semuanya tuh di cloud. Jadi, Anda tinggal ada koneksi internet, pakai browser, connect, udah selesai. Bisa diulang-ulang, bisa di-save lagi. Kebetulan kalau saya, ini saya punya beberapa lab. Saya ada lab untuk pen test, ada lab. Jadi, ada di sini. Saya ada lab untuk security plus, ada pen test, ada cyber security analyst. Nah, untuk security plus, ini lab-nya lebih banyak lagi. Ini ada total 12 jam. Search master lab for security plus. Banyak nih. Ada scanning, identifying network nodes, interpreting network traffic and packet sniffing tool, analyzing result of credential vulnerability scan. Banyak sekali nih. Total ada 12 jam. Harganya sama nih. Harganya 44 dolar juga. Saran saya sih, saran saya beli dua, atau minimal kalau mau benar-benar itu ya. Satu-satulah belinya. Ambil security plus dulu, baru kemudian ambil CISA plus, tergantung sih ya. Tergantung dana. Kalau Anda punya ini dulu, ya beli aja dulu security plus untuk dasar. Karena security plus itu kan banyak sekali ya. Kalau ini kan udah, ini sebenarnya bagus untuk L2. L2, L3 itu bagus belajar kompial lab for cybersecurity analis. Kalau untuk L1, bagusnya yang ini, yang search master lab for security plus. Ini bagus untuk pemula L1. Kalau misalkan udah ngambil lab yang security plus ini, berarti kita udah bisa dianggap udah masuk requirement untuk L1 ya Pak? Walaupun kita belum sama sekali. Kita bilang trainingnya. Jadi kalau Anda bikin CV, Anda tulis. Anda udah menyelesaikan training security plus dengan search master lab dengan misalnya 12 jam, 5 menit. Jadi Anda bisa tulis materinya apa aja. Jadi orang yang baca. Bisa. Jadi kalau saya misalnya, apalagi L1 kan ini kan orang-orang yang baru nih. Nggak bisa dong saya minta ada pengalaman, misalnya setahun. Susah. L1 itu kan rata-rata jarang punya pengalaman sampai setahun. Jadi salah satu yang bisa membuat kita mungkin dipertimbangkan adalah Anda udah pernah training. Training dengan menggunakan labs. Yang memang Anda tahu, Anda tahu belum nggak menggunakan. Misalnya contoh ditanya. Bisakah Anda menggunakan atau tahukah Anda bagaimana cara menggunakan misalnya Wireshark untuk melakukan analisa. Anda bisa bilang, iya bisa. Karena saya udah pernah melakukan seperti ini. Dan ini ada skill-nya. Unapply their skill in the real workplace scenario. In preparation for certification exam sama kerjaan. Jadi bisa Anda tunjukkan bahwa ini loh modul yang saya udah pernah jalankan. Soalnya kalau untuk mendapatkan pengalaman, L1 susah, Mas. Kalau L2 masih mending. L2 kan minimal dia L1 dulu, baru bisa jadi L2. Jadi saran saya, mending Anda ngambil security plus untuk L1, sama size plus untuk L2. Itu yang kalau saya sendiri menyarankan staf saya atau L1 dan L2 menggunakan lab security plus dan size plus. Ini kebetulan saya ada banyak labs. 44 dolar itu berlaku setahun. Dan itu bisa berulang-ulang. Misalnya contoh Anda nggak selesai. Anda bisa klik save lab, Anda bisa nyambung lab-nya lagi. Karena saya masih rada bingung nih Pak. Saya kan dari basicnya network. Saya pengen mempat ke dunia cyber. Tapi saya juga baru tahu kalau kan harus masuk di L1 dulu ya Pak. L1 dulu biar lebih paham. Walaupun kalau misalkan saya punya certified school security gitu. Oh beda lagi. Belum masuk lagi ke L1 ya? Belum masuk. Bisa masuk, itu bisa jadi salah satu syarat. Tapi kan Anda butuh hands-on. Hands-on itu didapat dari kerjaan, pengalaman, plus kalau Anda ada lab, Anda bisa jalanin lab. Anda bisa bilang, saya nggak punya pengalaman Pak. Tapi saya sudah menjalankan mengikuti program sertifikasi dan melakukan 12 jam lab yang berhubungan dengan A, B, C, D, dan selanjutnya. Jadi minimal orang tahu Anda sudah pernah. Bisa pakai wireshack nggak? Bisa Pak. Analisa bisa. Pakai apa? Misalnya, oh ini kalau menganalisa jadi. Kamu Anda bisa terangin. Misalnya contoh, bagaimana Anda melakukan analisa terhadap log. Itu Anda bisa jelasin. Karena di dalam lab itu dijelaskan. Ada yang lain? Teman-teman yang lain? Pak, itu jadi materi, katakanlah materi kisahnya 44 dolar. Sementara security plus juga 44 dolar ya Pak? Ya, betul. Dikirain bundel Pak, dari tiga tuh Pak. Tidak, tidak. Ini harga itu sudah paling murah. Kalau Anda beli dari luar tanpa lewat kami, itu bisa harga asli itu 111 dolar. Itu sudah dapat diskon banyak banget. Saya bantulah. Jadi dapatkan ini biar harganya murah. Jauh banget. Jadi aslinya, harga asli itu 111 dolar. Harga asli. Jadi lewat lembaga apa ya Pak? Ya, lewat lembaga saya. Saya pribadi, karena saya pribadi kan authorized trainer. Authorized instructor. Jadi hari asli, kalau Anda lihat, buka aja store.com.tr.org. Anda cek harganya berapa. Bandingkan dengan harga saya. Jauh, setengah harga. Lebih dari setengah harga. 60% dapatnya diskon. 65% malah. Dan itu berlakunya setahun. Dan enaknya gini, kalau Anda punya teman, bisa kongsian. Kongsiannya gantian. Oh, saya misalnya gunakan, misalnya contoh Anda beli security plus satu, saya plus satu. Anda gantian aja dengan teman. Kan bayarnya dua tuh. Tapi kan Anda dapat bundle dua biji, tapi satu harga. Atau masing-masing ngeluarin 44 dolar. Bisa dua lab security plus. Enaknya kita nggak pusing-pusing, nge-set apa-apa. Nggak ada sama sekali. Cukup browser aja. Ini semuanya virtualisasi yang dipakai di cloud itu, di labs on demand itu dia pakai Hyper-V. Ada kok Kali Linux ya. Ini ada lab yang ada pakai Kali Linux-nya. Bentar ya, saya coba lihat ya. Ada kok menggunaan Kali Linux. Jadi ada Kali Linux, ada parot. Ada pakai Windows, ada server, ada workstation. Ini masing-masing tuh beda-beda ininya. Dan Anda nggak perlu pusing upgrade RAM, memori, dan sebagainya. Udah, dan instruksinya tuh udah lengkap gitu. Entah ya, saya tunjukin. Mungkin saya lupa ya, log yang mana yang ada Kali. Ini agak sedikit lama ya kita coba ini. Sambil ngobrol-ngobrol lah. Apa lagi ada pertanyaan? Pak Semi tuh ada yang nanya dari Kawasan Hamidia, Pak. Kawas. Nanyain kalau mau. Oh, training ke kami itu harganya bundling itu, kalau nggak salah saya, sekitar 8-10 juta. Jadi itu termasuk lab, e-book lab, plus ada ujian sertifikasi. Maaf, nanti boleh liatin silabus masing-masing ininya, Pak? Security plus, terus pen test sama kisah. Nggak perlu, harus dari saya. Bisa masuk ke komtia.org, download aja sendiri. Oh, ada silabusnya, Pak? Ada silabusnya. Mau pen test plus, mau security plus, mau Caisa plus, lab-nya apa aja, ada si belum lengkap. Bisa tolong cariin link-nya, Pak. Nah, googling aja, pasti susahnya. Googling aja, udah. Ketik aja komtia.org, udah, langsung masuk aja situ. Ada sertifikasi. Coba teman yang lain, ini yang lagi males deh, dia bongkar link. Ini RAM-nya kecil, Pak. Bentar, kita coba. Mau yang mana dulu nih? Security plus, misalnya. Ini ada komtia nih. Ini kadang lagging juga nih. Nah, ini security plus. Ini bisa lihat di chat room aja ya. Oke. Kita kan di Anak Asu kan semua lengkap. Nanti kan kita masuk ke network plus sama security plus. Nah, ini Anda bisa sambil pelan-pelan. Itu silabusnya ada di situ, Pak. Anda tinggal klik aja bagian exam details. Di situ ada get practice question and exam objective. Anda bisa lihat di situ. Nah, ini. Coba saya arahkan ke... Lab-nya 40 detik lagi. Kalau mau... Ceknya L2 aja. Ke email-nya saya. Kan tahu tadi kan email-nya saya. Nah, ini lengkap nih. Kita lihat ya. Coba. Nah, ini. Ini resources-nya banyak. Ada kali. PT1 nih. Klik aja PT1. Tuh. Ini pakai kali. Kelihatan kan ya, teman-teman? Terus dia bilang... Loginnya pakai apa? Root sama password. Nah, ketika aja enter password. Paswornnya apa tadi itu? P.A. dollar-dollar ya. Hey, sorry. Wah, ketahuan deh password saya. Bisa kelihatan kan ya? Nah, ini. Ini udah pakai kali ini. Nah, ini tinggal kita lihat aja. Setup the lab. Masuk kemana, masuk kemana. Ini udah beres. Kemudian masuk. Run password sniffer. Nah, ini Anda jalankan. Sini. Open terminal. Ketik responder. Minus I. ETH0. Kemudian open a second terminal. Di second terminal kita ketik. Memang agak ada lagging sedikit lah. Tapi ya tergantung kecepatan. Ininya, networknya kita ketik aja. Hping tree, dash dash UDP, dash P53, dash dash flood, dash dash trend, random source 10101. Nah, kayak gitu. Yes, ini lab-nya Caisa. Betul. Oke ya. Gimana? Kira-kira teman-teman. Maaf, kalau lab-nya online begini, udah tinggal perlu resource RAM yang gede, Pak. Enggak dong. Semuanya kan disroses di server. Oke, Pak. Pokoknya browser aja udah cukup. Dan kalau bisa, jalankan lab-nya di monitor gede ya. Kalau bisa, Anda pakai dua monitor. Jadi enak. Layarnya bisa lebar. Soalnya kalau pakai laptop, lebih kecil. Oke. Ada pertanyaan? Untuk lab-nya jadi ngikutin, jadi dia kayak ngikutin materi gitu ya, Pak? Betul. Jadi kalau nggak punya materi pun nggak apa-apa. Di sebelah kanannya kan ada instruksi. Step by step dia. Bukan, maksudnya gini. Lab.com TIA-nya kita bisa pakai sendiri kayak, kayak gimana ya nyebutnya? Kayak punya VP sendiri, gimana ya? Punya maksudnya sendiri biar bisa mainan sendiri, Pak. Jadi nggak perlu ngikutin. Oh iya, iya. Itu masing-masing. Masing-masing orang. Misalnya kalau Anda beli, ya berarti itu hak Anda. Oke, Pak. Anda bisa ngikutin lab, misalnya saya mau ngerjain nomor satu dulu, habis itu nomor dua, terus nomor tiga, terus nanti save dulu, nanti pas kosong waktu, saya nyambung di lab nomor tiga, dan seterusnya. Bebas. Enak banget. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, itu tadi. Jadi mudah-mudahan topiknya bisa ini ya. Jadi kalau kita kembali ke struktur organisasi organisasi dari SOC sendiri, yang Anda tinggal lihat, pengalaman Anda masuk ke mana nih. Apakah Anda, kalau misalnya memang belum ada pengalaman, saya sarankan Anda latihan sendiri, bikin lab sendiri, atau beli lab yang udah jadi. Karena kalau pakai lab, Anda nggak perlu harus ikut training. Karena kalau ikut training kan bayar lagi. Lab kan Anda udah dikasih instructing, ngerjain apa, ngerjain apa. Tapi memang training akan memberikan Anda semacam guidance lah. Satu, step by step lah. Jadi lebih lengkap. Nah, kayak model kita kan nanti ada training yang gratis ya. Dari, ada kelasu cyber kan. Training saisa, Anda ikut trainingnya aja. Nanti lab Anda beli sendiri. Optional sih ya, terserah. Kalau untuk yang belum punya pengalaman, ya tier satu, L1. Kalau yang udah pengalaman satu atau dua tahun, bisa masuk ke tier two, atau L2. Kalau udah jago, bisa masuk ke L3. L3 ini ekspert loh. Menarik sih. Kalau L1, L2, L3, yang paling jago sih L3 ya. Tapi L2 ini sebenarnya masih, ya mungkin pengalaman dua tahunan lah. Kalau L3 itu biasanya tiga sampai lima tahunan. Maksudnya kalau kita set up sendiri, lumayan nih. Ya, gimana? Itu tadi yang lab itu kalau ada concurrentnya enggak, Pak? Kayak kita ada patungan tiga orang gitu. Nanti kita lagi satu ngerjain, nanti orang yang kedua mau ngerjain yang sama, nanti biasanya kan dia sesionnya suka bentuk, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Harus dijadwalkan. Pas jadwalkan gitu ya, Pak? Berarti kalau concurrent itu... Contoh, kamu ngerjain yang lab satu, lab dua, lab tiga. Saya ngerjain yang empat, lima, enam. Karena akan sesinya akan tabrakan, pasti. Bisa reset progress enggak, Pak? Katakanlah ya, satu orang ini udah ngerin. Teman saya gantian nih. Bisa enggak, Pak? Reset progress. Bisa, bisa reset. Bisa reset. Enakan sih sebenarnya beli beberapa modul aja. Bertiga, misalnya. Contoh, beli Security Plus, Size Plus, Pentest Plus. Baru nanti digilir siapa dulu yang pegang Security Plus. Siapa yang pegang Pentest Plus, siapa yang pegang Size Plus. Nanti gantian. Lumayan, kan? Beli satu lab, bertiga, bisa dapat tiga jenis sertifikasi. Itu triknya ya. Ini kalau lab ini ada kayak batch-nya enggak, Pak? Ada apa? Ada batch kayak bisa ditaruh di LinkedIn. Oh, enggak bisa dong. Enggak bisa. Enggak boleh. Sertifikasi CISA gitu, Pak ya? Ini benar-benar, oh, batch. Maksudnya batch yang untuk menyelesaikan lab. Ini enggak ada. Ini internal aja. Tapi Anda bisa masukkan itu di CV Anda. Bahwa Anda udah melakukan hands-on exercises dengan menggunakan lab dari CISA. Kemptial. Oke. Saya rasa itu aja ya. Gimana? Silahkan. Di lab CISA-nya, Pak. Kenapa? Di lab CISA-nya ada berlake CIM enggak? CIM ada. Ada ini tadi kan? Ada apa itu tadi? Configuring CIM agent and collectors. Kemudian analyzing, filtering, and searching event log and sys output. Ada. Kalau enggak salah, kalau enggak hafal saya ini. Kalau enggak salah, saya pakai... Share aja, Pak. Coba yang materinya berapa jam, berapa jam tadi. Berapa menit. Bentar. Nah, ini. Di sini nih. Configuring CIM agent. Coba saya lihat ya. Enggak hafal. Mungkin dia pakai open source kali ini. Oke. Ah, salah ini. Entah. Entah. Oke. Bersia. Bersia. Bum-nya itu. my new instance ya ini lumayan lama nih tiga menitan lebih kalau nggak salah dia nggak nggak pakai yang berbayar kayak pakai cura dar atau sepulang apa-apa mahal eh kalau salah saya dia pakai security online ya bukan masalah tuh sih sebenarnya lebih ke arah output sama analisisnya sebenarnya kalau kita sudah mengikuti kalau kita sudah mengikuti labnya seperti ini itu kalau kita mau sertifikasinya Pak itu gimana Pak apa kita tinggal beli voucher aja voucher exam vouchernya Oh tapi maternya sama dengan yang labnya Pak ya sama dengan apa yang dijalanin di lab karena ada pertanyaan-pertanyaan juga tuh nanti yang berhubungan dengan analisa Oh praktek juga Pak ya ada beberapa praktikum Oh ada pertanyaan maksimal lima soalah Oh kalau untuk sertifikasinya berapa kalau habis kalau ini kan ada 60-an sampai 170-an dolar 170 dolar payah sekitar 2 juta tiga ratusan Oh siap-siap baik Pak makasih Pak ya sama-sama ya sementara sambil ini ya kalau exam Cisanya itu dia pilihan ganda Pak ada praktek pilihan ganda sama ada praktikum ada ada beberapa praktikum misalnya contoh Anda suruh menganalisa log Anda suruh menganalisa piket kemudian Anda melakukan harus dipilih atau jawab pertanyaan seperti misalnya misalnya contoh ada berapa station yang kena infek malware ada berapa orang yang mengklik email dan sebagainya presentasenya untuk klubnya berapa dan tiang-tiang lima 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 total sekitar 10% lah lah atau penamanya ada performance question drag-and-drop sama ada komen ya ini kalau saya pakai resursusnya ini ya kita lihat ya Oh dia pakai beach beach ini kalau nggak salah saya wazuf di lupa saya nih install beach beach station wazuf atau apa ya lupa saya nih untuk soal pilihan ganda Cisa ada berapa soal Pak enggak apa ya kalau nggak salah saya ada sekitar kalau kalau dilihat sini Caisa itu eh kosong-kosong dua ya kosong-kosong dua itu total 85 pertanyaan oke Pak ya Nah itu ya jadi semua skornya Pak kalau untuk lulusannya Pak setifikasinya berapa 750 berarti 75% ya Nah ini jadi kalau nggak salah saya nih dia saya nggak hafal ya dipakai ini harus saya enggak terlalu ngerjain semua sih si emnya ntar saya lihat cmvm-nya Oh dia pakai sekirti anien ya memang tidak seperti siam yang sebenarnya kayak Splunk atau keyradar atau outside tapi ya minimal ya mirip-mirip oke ya ini udah jam sembilan lebih ya saya rasa itu aja sementara mungkin ya nanti kalau ada diskusi-diskusi yang lain kita bisa obrolin di telegram group ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini bisa menjadi tambahan apa pengetahuan bagi teman-teman sekalian ya ini banyak yang udah love juga nih saya lihat eh Oh iya katanya mau share materi Pak dan materi apa dulu nih Oh iya itu yang ini sebentar saya share dulu ya Tantantar belu red kali apa ya blu red blue team blue team aja red team nanti nanti ada pada saat saya ada ngerjain yang lain atau kita ada bahasa yang lain kita akan bagi-bagi apa resources nggak semua saya nggak mau kasih banyak-banyak nanti baca aja enggak ntar nggak yakin saya untuk mana-mana in hardis Pak membunuhin hardis saya punya aja sebentar ya sebentar apa untuk boleh nanya Pak untuk SOC level 1 emang sertifikasi yang populer selain CISA tuh apalagi Pak yang kira-kira paling dikenal di Indonesia terima kasih 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 ini link serius sudah share tolong jangan di-share di Telegram jadi hanya yang ikut malam ini aja yang dapat ada Blue Team Toolkit ada Blue Team apa lagi itu lupa, ada tiga buku silahkan di-download bagi yang udah ikut terima kasih sharingnya ngobrol-ngobrolnya malam ini terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nanti kalau ada apa-apa untuk slide-nya nanti saya akan kirim ke ini slide-nya mending saya kirim disini aja ya, soalnya saya gak maunya yang gak ikut juga dapat slide, enak banget ya gimana teman-teman, mau di-share gak slide-nya buat yang lain, atau cukup yang ikut aja apa-apa itu aja Pak kasihan sih Pak yang gak masuk itu karena suatu dan lain hal dia ya juga sih ya kasihan juga sih ya materi PPT kan ya Pak yang tadi PPT ya betul kecuali yang tadi tiga yang Bapak ya betul yaudah nanti ini yang slide saya share lah ya buat di Telegram Group ya dikembalin ke Bapak aja oke oke gak apa-apa buat Telegram Group tapi yang buku saya gak share ya khusus untuk yang yang ikut aja oke terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan waktunya malam ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh